Hai bang sepilin anak kan si Raja pukul terus tes terbangnya padahal sudah ya ini tuh Oke saya sepilih satu persatu anakan dari Raja pukul si Raja pukul ini hilang temen-temen hilang di kandang ketika dilepas enggak pulang-pulang enggak tahu kemana wuhu cuman ini lagi dibawa sama adias nih untuk nemenin si Rampok nah ini anak-an si Raja pukul jarak sudah 200 meter kurang lebih 100 lah 100 meter ini jarak udah 100 meter nih nih namanya si salju eh ya tuh Nah untuk terbangnya itu sudah banyak videonya trus-trus Oke ini yang pertama ya cuman paling nanti saya sisain satu masih ada pijikan sisa dua yang belum belum beranca baru bisa mandiri makan yang pertama salju Nah terus ini yang kedua ini adiknya mukanya mirip-mirip ya warnanya is Nah ini dirinya seperti ini tuh Oke Nah kalau ini karena baru perdana ya ini baru dapat dua giringan temen-temen Hai nah ini namanya si cabe rawit nah ini tuh nah ini saya mau tes ya terbangnya nih nih udah disepilin cuman yang mau saya tes ini ini aja nih ini adiknya itu orang purwakert apa purwakerta tuh nah yang mau eh minat dengan serahan raja pukul nih anaknya nih masih jarak kemarin tuh 10 meter ya nih mentalnya sudah jadi paling di tes sini aja ya saya mau ngetes ini nih ini juga masih deket-deket nih burung kalau ada saya badan nempel semua berarti cuman dua ya temen ya yang itu aja sih ini salju sama si cabe rawit Kakaknya salju udah pindah kandang nah terus ini nih yang punya tembak jedor cuman ini enggak tahu kenapa ini sayapnya kayak ini ya miring sebelah nih temen-temen tuh abis dari ngerem tuh jadi miring sebelah tuh atau ini juga saya kenapa nih nah ini yang pipikan nih ini juga pipikan nih nih sama baru dua giringan cuman giringan pertama itu ganjel telur karena ininya masih teramat muda nah baru cabut telur itu baru nelur satu sekarang sekarang baru cabut telur nih Hai ini namanya sih gobet yang punya tembak keras gila nih cuman enggak tahu nih kayaknya sih di dalam sangkar berantem atau gimana nih jadi kelihatannya beda tuh kayak ada yang sakit kemarin baik-baik saja sekarang tuh 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 aneh jadinya uh 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 Nih sekalian sepilih itu si cabai rawit nih buat orang Purwokerto ya mau lihat katanya badan sih sudah banyak ini nih waktu digandeng-gandeng juga sudah nah kalau ini ini merpati kolong ini baru ini udah jelas ya temen-temen enggak suka sama batinanya sukanya itu warna kelabu lagi uh 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 labu atau coklat nih nah ini juga anak-an sih Raja Pukul nih batinanya sama lagi temen-temen warnanya silver kelabu silver lagi nih uh 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 saya pasangkan dengan merpati kolong nih dengan ini karena kebanyakan kalau si Raja Pukul itu sprintnya Hai sprint ini tembak eh jedor nih jadi saya pasangkan biar nanti sedangkan jadi enggak terlalu kasar nah ini yang perempuannya betinanya ini lagi saya ternak baru dapet eh belum ya belum ini betinanya beda Hai terkali ini dirampok ini merpati kolong kemarin dimainin adias mantep banget nih tuh gua dirinya tuh gua sekarang udah mantep nih udah tinggi juga ini nih dimainin sama adias ini buat adias nanti sore nih jadi enggak dimainin tadi mainin dulu buat adias sama sama itu si salju temenin ininya karena belum giring sih Hai sabah pinkie boynya pinkie boynya belum giring baru angkat giringan karena ini baru dua giringan ya baru cabut telur dua giringan jalan nanti sampai tiga giringan kalau masih tetap begini mau nggak mau saya harus ganti betinanya karena ini saya sudah tahu si pinkie boy ini enggak suka dengan warna betina ini bukan sama merpatinya tapi warnanya kurang suka jadi ketika giringan kemarin pun itu enggak maksimal giringnya ketika si betinanya udah ngandung tetapi enggak enggak bisa giring keras karena si pinkie boy maunya warna gambir kebetulan juga saya banyak nih setok betinaan warna gambir nanti saya ganti saja geberan cuman kalau ini kan memang saya pasanganku sengaja biar bisa diambil anakannya video ini dibuat itu hari Kamis jadi baru pertama giring dari cabut telur nah temen-temen lihat sendiri ini si pinkie boy aja belum giring tapi kalau merepati balap itu memang cepat ini si rampok juga cepet karena ya memang eh sudah beberapa giringan terus ada sisal juga udah beberapa giringan kalau ini kan baru dua kali dua kali tuh yang pertama nelor yang keduanya enggak nelor nelornya telat diganjel pakai telur yang ini nih si gobet yuk biar enggak lama-lama lagi langsung kita tes saja terbangkan si anakan raja pukul list go he 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 nah ini udah apa namanya adaptasi ya kita coba dulu karena ini merepati piyikan sengaja piyik dengan pelagiian Mercy Hai wow jadi biar enak kalau ada yang nyari Bang minta hadapi kan jadi sudah read yah tinggal kalian latih saja wujuh yuh yuh ini ada apa ini ya bunyi ngung duffing Rasasi ketakutan ketakutan nih temen-temen oke nah tak pemanasan dulu yuk satu oke yuk dua waduh azan tiga empat lima oke saya jeda dulu berhenti dulu ya temennya aja azan oke kita lanjut lagi untuk si gobed ya gobed nih kenapa nih yuk mau gobed nih agak curiga juga nih apa nih jalan-jalan kena adias nih uh 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 tuh nggak biasanya nih yuk eh gobed masih pada merhatikan lingkungan di sekitar tuh oke dua uh 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 tiga yuk uh 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 ayo empat ayo peregangan otot dulu satu lagi manis oke lima tadi solo nerbangin sih kalau itu tuh pada itu pas mau dilatih eh kayak sakit bagian enggak enggak tahu lengan mana nih kurang tahu uh 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 ini masih agak takutnya teh oke biar nggak lama yuk kita tes terbang harusnya jangan sekarang ya nih karena Oh iya gini temen-temen dengan masih baru angkat giringannya temen-temen wajib nonton terus ya jadi ini hari pertama nanti hari kedua nanti hari hari ketiga nanti sampai hari keempat atau hari minggu temen-temen lihat perbedaannya biar temen-temen ini dulu-dulu saya nggak pernah buat video seperti itu ya dulu dulu itu saya cuman buat ketika bagus saja temen-temen jadi ketika hari minggu giringnya sudah bagus betinanya mau bertelur itu enak banget nah saya jarang sekali menampilkan seperti ini nih jadi temen-temen itu kalau punya merpati jangan khawatir nanti giringan demi giringan itu akan meningkat temen-temen nah temen-temen bisa jadi saksi ya ini kan pertama biasa saja nih hari pertama nanti giringan berikutnya itu akan meningkat lagi giringan berikutnya meningkat lagi sampai merepati ini menjadi player biar nggak lama-lama lagi langsung kita terbangkan saja dekat-dekat dulu karena ini masih pikiran juga yuk langsung gitu oke tuh liatin masih malu-malu ya enggak apa-apa yuk obet iya oke masih itu ya karena awal lagi yuk pandesan ini itu jangan itu tangan dua kali itu tuh jadi kayak kesakitan hijau waktu itu dah ya nggak tahu mundur ak terus mundur tuh yang ada itu tuh putih-putih Oh Pak Oh ini juga terbangnya enggak usah banyak-banyak dulu tahu nah nih aroh er rar-rar up Iya sayapnya ya bilan ini gara-gara telatih yuk hai 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 eh rararar Rarar hihi ok siap ausa sayapnya tangan dua yuh Hai tuh heavy eh uh 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 baru tadi berterbang itu kayak aneh Iya Oh iya uh 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 arah arah push pelan-pelan yuk Iya yuk yo arah arah uh 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 yo Ohh Ah aih Pat ini kan oh ini terakhir Hai hari pertama udah kayak gini Betina udah cukup Yoh uh cukup nah jadi udah temen-temen cukup eh gini aja ya tuh nambah kerasan giringnya tapi walaupun nambah keras sudah temen-temen kalau merpati pihikan jangan terlalu banyak asal terbang aja nah saya lebih suka merpati yang kayak gini temen-temen jadi awal-awal giring perdana itu giringnya ya kayak gini biasa aja terbangnya juga biasa tapi semakin nambah giringan itu semakin meningkat nah ini biasanya nanti kedepannya bagus beda dengan halnya kalau perdana giring terus langsung kayak merpati dewasa kedepannya itu biasanya nggak sesuai harapan kalau kayak gini biasanya kebanyakan rata-rata nih sesuai harapan nanti ketika sudah jarak jauhnya ini jarak kurang lebih 10 meter ya jarak kemarin nah nanti kita lanjut besok ya temen-temen nah biar kalian tahu nih perkembangannya jadi yang penting itu setiap giringan bisa dilatih atau kelatih nah ini si cabai rawitnya oke masuk nanti lihat nih besok akan berubah terbangnya berubah giringnya juga nanti banyak berubah temen-temen Oh ini gobet-gobet nggak tahu kenapa nih uh 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 yoh nah ini gobet jadi terbangnya agak aneh ya sekarang tapi ini kalau kondisi kemarin itu eh like pas mengeram itu saya udah cek semua nggak masalah baik-baik aja kemarin juga nggak masalah eh pas hari ini mau dicoba kok tiba-tiba kayak terbangnya kok aneh miring-miring atau ada yang dirasa saya nggak tahu nih nggak tahu kena anak saya si Ijal atau eh nah si ini Adi ya kurang tahu nih tapi nggak apa-apa nih nanti juga Insyaallah ketahuan nih nanti saya obatin juga nih barangkali bagian tubuhnya ada yang sakit Oke teman-teman mungkin segini aja ya eh latihan piyiknya nih jarak 10 meter yang minta sepilin tadi anak-an si Raja pukul nah kalau kakaknya itu sudah jauh teman-teman mungkin eh nemenin si rampok ke buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal hingga akhir saya ucapkan terima kasih mohon maaf film mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati